oke cuy kembali lagi bersama gue di revosi gaming pada video kali ini gue akan melanjutkan lagi walkthrough untuk game treasure of nadia dan disini gue sudah melode save savean terakhir gue pada video sebelumnya cuy nah sampai disini kalian langsung saja pergi mengarah ke bagian light house dimana disini kita akan menangkap seekor tikus menggunakan sebuah red trap yang sudah kita dapatkan pada video sebelumnya cuy dan setelah itu kalian bisa keluar dan kembali pada bagian map nah kemudian kita pergi mengarah ke bagian esteropark cuy dimana kita akan menjebak seekor jaguar yang ada di dalam esteropark ini menggunakan tikus yang sudah kita tangkap tadi nah berhubung si jaguar sudah teralihkan oleh tikus yang kita tangkap tadi kita bisa mengarah ke bagian kanan untuk mengambil beberapa item yang ada disini cuy kita nyalakan dulu over yang ada disini menggunakan lighter nah ketika kalian menginjak pada bagian item tadi dimana kalian mendapatkan sebuah pirate medallion kita bisa menggeser batu-batu ini untuk membuka jalan atau menyinggirkan batu yang ada di atas itu jadi nanti kita bisa mengambil item yang ada di dalam situ selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Nah setelah kita menggeser batu Tepat pada titik yang gue lakukan ini Maka batunya akan menghilang Dan kita bisa mengambil item yang ada disitu Kita mendapatkan sebuah fill with plant Dan juga tick-tock treasure Nah disini ada sebuah flopping fish Tapi sayangnya belum bisa kita ambil Karena kita belum memiliki sebuah sepatu khusus Nah setelah itu kita bisa keluar dari daerah ini Kemudian kita bisa mengarah ke bagian map Dimana kita akan pergi ke bagian library Untuk menemui karakter si Dayana Kalian berikan tick-tock treasure yang sudah kalian dapatkan tadi coy Terima kasih telah menonton! Dan disini nanti ada adegan kecil Untuk karakter Dayana dan juga karakter utama kalian coy Dan setelah itu kalian bisa keluar dari rumah Kemudian mengarah ke bagian map coy Dan disini kalian akan mendapatkan sebuah pesan Kemudian kalian pergi mengarah ke bagian skulma Dimana kalian akan bertemu dengan karakter si Emily Untuk membicarakan proses penjualan dari love potion yang sudah kita buat coy Terima kasih telah menonton! Dan di dalam sini nanti karakter utama kalian akan melakukan adegan bersama karakter Tasha dan juga Emily coy Terima kasih telah menonton! 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 Dan disitu tadi kalian sudah mendapatkan sebuah nitroglycerin Yang nantinya bisa kalian gunakan untuk membuat sebuah rock bomb cuy Kemudian setelah itu kalian bisa mengarah ke bagian map Dan sampai disini jangan lupa kalian save terlebih dahulu cuy Dan setelah itu disini kita langsung saja balik ke e-stereo park cuy Dimana kita akan mencari sebuah basic container Untuk melakukan crafting cuy Dimana kita nanti akan membuat sebuah rock bomb Dan kalian pecahkan gucci yang ada disini Kalian bisa menggunakan px Dan disini kita mendapatkan sebuah basic container cuy Dan disini kita akan langsung masuk ke bagian cave atau gua Tetapi terlebih dahulu kita akan pergi turun ke bawah Untuk mengambil chest key yang sudah terbuka cuy Dimana kita sudah menyalakan beberapa obor pada video kita sebelumnya Dan disini sudah terbuka sebuah chest key Dan kita bisa balik ke bagian tempat crafting Untuk membuat sebuah rock bomb Kita bisa memasukkan nitroglycerin Kemudian basic container yang sudah kita dapatkan barusan Dan disini kita masukkan sheet talisman Kemudian material yang terakhir adalah silver talisman Nah setelah ini kita bisa balik menuju ke bagian full mesh part Terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati dan setelah percakapannya selesai kita bisa balik ke bagian map kemudian kalian pergi mengarah ke arah pantai atau beach dimana kalian nanti akan menemui karakter si Jessica disini nah disini kalian bisa menangkap ikan yang nantinya bisa kalian berikan kepada karakter si Jessica nah disini kita mendapatkan seekor tuna kemudian kita akan memberikan ikan tersebut kepada karakter si Jessica dan disini karakter utama kita akan melakukan adegan bersama karakter si Jessica dan setelah adiganya selesai kemudian kalian kembali ke rumah kemudian kalian bisa pergi lagi untuk kembali ke bagian map dan pergi menuju ke Estero Park Chooing dimana disini nanti kita akan menghancurkan batu yang ada di dalam cave atau gua ini yang nantinya akan membuka sebuah lokasi baru yang ada di dalam cave ini kalian pecahkan batu yang ada di sebelah kanan ini menggunakan rock bomb yang sudah kita crafting sebelumnya cuy dan disini ada sebuah gulungan dimana ini berisikan material yang dibutuhkan untuk meng-crafting sebuah load musket nah disini kita akan memecahkan guci yang ada di atas ini terlebih dahulu menggunakan pick x dimana disini kita mendapatkan sebuah basic container lagi cuy nah disini sekaligus kita akan memancing ular yang ada disini supaya kita bisa menggeser batu yang ada di dekat bagian tracer chest ini tetapi sayangnya untuk tracer yang ini tidak bisa kita buka menggunakan chest key tetapi menggunakan sebuah pirate key disini kita bisa balik lagi dan menuju ke tempat crafting dimana kita akan membuat sebuah rock bomb lagi cuy dan setelah itu kita bisa keluar dari cave atau goa ini kemudian kalian bisa kembali ke bagian map dimana disini kita akan pergi menuju ke church atau gereja kalian langsung saja pergi menuju ke arah bagian kanan dan berhubung kita sudah mendapatkan sebuah chest key kita bisa membuka treasure chest yang ada disini nah disini kita sudah mendapatkan sebuah gulungan berisikan adegan terbaru untuk karakter si dayana nah pada bagian retakan ini kalian bisa menggunakan rock bomb yang sudah kalian crafting tadi cuy dan disini ada beberapa item yang bisa kita ambil disini kita mendapatkan sebuah basic container lagi nah ini dia pirate key yang kita butuhkan untuk membuka treasure chest yang ada di dalam cave tadi cuy dan disini kita mendapatkan sebuah flopping fish yang nantinya akan membuka beberapa lur atau mata pancing yang baru di dalam bed shop nah disini kita sudah mendapatkan sebuah spike boots nah disitu tadi kita sudah mendapatkan sebuah spike boots cuy jadi nanti bisa kita gunakan untuk melewatin beberapa trap yang ada di dalam cave cuy jadi disini kalian tidak perlu khawatir lagi ketika ada sebuah trap berisikan jebakan yang akan menusuk karakter utama kalian karena berhubung disini kita sudah mendapatkan sebuah sepatu baru sebagai contoh disini gue akan menunjukkan fungsi dari sepatu yang sudah kita dapatkan tadi cuy nah di atas ini kalian sudah bisa mengambil chest key yang ada disini meskipun ada trap yang menghalangi pada bagian ini cuy dan disini kita akan balik lagi pada bagian map kemudian disini kita akan membeli sebuah lur atau mata pansing baru di dalam bait shop nah nantinya heavy lure ini bisa kalian gunakan untuk memancing seikor hiu dimana untuk memancing seikor hiu kalian membutuhkan sebuah mata pansing yang bagus cuy karena nanti kalau kalian memancing seikor hiu menggunakan mata pansing yang biasa mata akan putus dan kalian bakal gagal dalam memancing hiu tersebut dan sampai disini jangan lupa kalian save terlebih dahulu cuy dan untuk kelanjutan wallthroughnya nanti bakal gue lanjutkan lagi di next episode so buat kalian yang gak mau ketinggalan bagaimana kelanjutan wallthrough dari game ini jangan lupa klik tombol like share dan juga tombol subscribe kalau kalian ada masukan ataupun saran silahkan tuliskan di dalam kolom komentar di bawah ini terima kasih sebelumnya buat kalian yang sudah nonton saya tersembah dan thank you for watching see you on the next video guys bye bye